Berarti korupsi itu makin merjarelah, terutama di daerah-daerah. Jadi kayaknya lebih cenderung ke arah politisnya ya dibandingin yang sebenarnya mungkin kakak-kakaknya itu malah nggak ditangkap ya. Untuk contoh masyarakat sangat tidak baik. Mau bikin sekolah dan bikin pelatihan untuk guru-guru. Bikin usaha sih, usaha makanan gitu-gitu, restoran. Mau bikin tempat ibadah. Kita tahu orang-orang tuh udah mulai terjun ke dunia politik itu, jadi kalau bisa yang udah expert lah di bidangnya, kayak gitu sih. Pasti sih kenali dulu pimpinannya, kenali dulu orangnya, nggak asal pilih. Antara kita pilih yang memang mendekati pilihan kita atau nggak, ya kita nggak golput lah istilahnya. Lihat dari backgroundnya sih dia kayak gimana, jujur atau nggak. Terus habis itu dia pernah terlibat kasus korupsi atau nggak.